Intro Vietnam siap menangis dan bersedih jelang piala AFF U23 2022 Namun sebelum kita bahas lebih lanjut subscribe dulu channel ini agar kalian tak ketinggalan info menarik seputar timnas Indonesia Kalau sudah subscribe terima kasih dan mari kita lanjut Timnas Vietnam bersedia menerima kesedihan demi tercapainya target tim di piala AFF U23 2022 Timnas U23 Vietnam saat ini tengah melakoni pemusatan latihan di Hanoi bersama Sang Koracik Strategi Din D6 Sebagai persiapan menuju piala AFF U23 2022 Ajang piala AFF U23 yang juga diikuti Timnas Indonesia pesutan Sintayong Akan digelar di Kamboja pada 14 hingga 26 Februari 2022 Vietnam tergabung di grup C bersama Thailand dan Singapura Sementara Indonesia berbeda di grup B yang juga diisi oleh Myanmar, Laos, dan Malaysia Demi mempersiapkan diri sebaik mungkin jelang piala AFF U23 Pengorbanan besar dilakukan penggawat timnas Vietnam Pengorbanan tersebut menyangkut keputusan tim untuk tetap mengurung diri Di kamp, latihan selama Hari Raya Imlek atau publik Vietnam biasa menyebutnya Hari Raya TED Keputusan untuk tetap berada di pemusatan latihan diambil dengan juga mempertimbangkan situasi pandemi COVID-19 Untuk menghindari perjalanan sulit yang membawa potensi bahaya dalam konteks pandemi COVID-19 ini Kami memutuskan untuk tinggal di sini Kata seorang staf timnas U23 Vietnam kepada Detau 247 Pemain akan berlatih hampir selama Hari Raya TED Hanya mengambil 2 hari libur yakni pada 29 dan 1 Februari pada saat TED tiba Penggawat timnas U23 mesti mengesampingkan kepentingan pribadi Demi tujuan bersama di piala AFF U23 2022 Bukan hanya pemain namun juga para pelatih sedih Hanya ada 1 libur TED selama setahun Semua orang ingin berkumpul bersama keluarga Namun demi pekerjaan kami akan menyemangati mereka Tutur sang staf lagi Vietnam merupakan salah satu unggulan juara di piala AFF U23 2022 Di sisi lain Indonesia Asuhan Sintayong juga menjadi tim yang diperhitungkan Lantaran sekuat Garuda akan banyak diisi oleh bilang Di ajang senior piala AFF 2020 silam Pengamat sepak bola Vietnam Phu Man Hai Beberapa waktu lalu bahkan mengakui kualitas sekuat muda Indonesia Phu Man Hai menyebut Indonesia dengan barisan pemain mudanya Menyimpan potensi besar di turnamen kelompok umur Terutama SEA Games 2021 yang baru akan dikelar Mei mendatang di Vietnam SEA Games ke-31 akan berlangsung tahun ini dan informasi terbaru Menunjukkan bahwa Indonesia adalah lawan paling potensial Kata Phu Man Hai Kami tidak tahu bagaimana kekuatan Thailand U23 tetapi melihat Indonesia Mereka tampaknya lebih unggul dari timnas Vietnam U23 Ujar Phu Man Hai lagi Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mengikuti video kami Dan nantikan video-video kami selanjutnya Salam olahraga